Jago Kelana Jilid 20. Si Soatang kelihatan semakin gagah sekali, meskipun ia kehilangan lengan bajunya namun kemenangan yang berhasil didapat cemerlang sekali. Siapa lagi yang ingin pamerkan ilmu silap tanpa tandingannya di hadapanku kembali ia menjengek. Mulau Hoon kemudian disusul Chiu Ye Ujian, dua orang jago sakti itu sama menderita kalah dengan mengenaskan, sekalipun sinar metu, Tong Hong Lui lebih tajam pun ke enam orang lainnya tak seorang pun yang berani buka suara. Si Soatang segera tertawa terbahak. Tong Hong Tong Chu, kan jangan perintah orang lain melulu bagaimana dengan kau sendiri? Merah padam selembar wajah Tong Hong Lui kalau ia tidak melayani tantangan tersebut maka pamornya dalam dunia persilatan tentu akan hancur berantakan, sekalipun masih ada ayahnya sebagai tulang punggung. Diam si anak muda itu merasa kaget bercampur gusar tiba ia tarik napas panjang, kemudian dengan wajah penuh senyuman ujarnya. Baik, aku segera datang. Nonasi setahun tidak berjumpa tak nyana ilmu silatmu telah peroleh kemajuan yang begini pesat, harapkah suka memberi keringanan padaku. Kau tak usah tegang dan khawatir sekarang kau berada di depan perkampungan Ciet Guacung, sekalipun menderita luka yang lebih parah pun masih bisa merawat lukamu di rumah sendiri, kau tak usah menunggu orang lain menggotong dirimu macam sesosok mayat lagi. Selangkah demi selangkah Tong Hong Lui berjalan maju ke depan senyuman bibirnya ketika berada enam tujuh di padan hadapan gadis itu ia baru berhenti. Kiranya Nona masih selalu teringat akan peristiwa di luar perbatasan titik. Katanya sambil tertawa, aku rasa Nona pun tentu masih menyesalkan tiga kali usaha baik kita selalu digagalkan orang lain. Orang lain tentu tidak akan paham akan kata tersebut, tetapi si Soat Ang pribadi mengetahuinya dengan jelas. Bukan gadis itu saja, Tong Hong Pek, yang berada di sisinya pun mengetahui pula maksud ucapan tersebut. Sebab ketika si Soat Ang hendak diperkosa Tong Hong Lui, dialah yang telah menolong gadis itu lolos dari noda. Sebagai seorang gadis, si Soat Ang jadi diam seribu bahasa meskipun hatinya amat gelusar setiap kali teringat akan peristiwa itu. Terdengar Tong Hong Lui berkata kembali, Nona si kau tentu rindu padaku bukan maka sengaja datang ke perkampungan Jiet Guacung untuk mencari aku, benar bukan kita berdua bisa saja teruskan jodoh kita yang dahulu. Dengan demikian Nona pun tak usah selalu merasa kecewa akan peristiwa yang lampau. Makin lama si Soat Ang semakin gusar ia membentak keras, pergelangannya berputar dan Tau sudah melancarkan sebuah serangan ke depan. Tong Hong Lui bukan manusia bodoh, tentu saja ia sadar bahwa pihak lawan segera akan dibikin gusar dan melancarkan serangan kepadanya. Selesai mendengar ucapan itu maka ia sudah bikin persiapan. Baru saja si Soat Ang menggerakkan badannya, ia sudah putar badannya lonong ke sebelah kiri gadis itu, gerakan tubuhnya sangat cepat. Si anak muda itu cepat, si Soat Ang lebih cepat ia pun ikut berputar seraya melancarkan serangan ke arah depan, angin pukulan menderu bagaikan gulungan ombak di tengah samudera, menekan tubuhnya berat. Diam Tong Hong Lui merasa terperanjat ia baru sadar bahwa kepandayan gadis itu telah mencapai puncaknya. Buru ia mengepos nafas dan meloncat ke tengah udara. Si Soat Ang tersenyum, ia geli melihat gerakan si anak muda itu berada di darat pun belum tentu bisa terima serangannya apalagi separuh badan berada di tengah udara. Tetapi pada saat itulah tiba ia jumpai dari tangan Tong Hong Lui tiba menyambar datang serentetan cahaya keperakaan. Nonasi cepat menyingkir ke samping jerit Tong Hong Pek, memberi peringatan. Kiranya Tong Hong Lui telah menyebarkan jaring emas milik ibunya Kiem Lan Hoa, Sebagai seseorang yang pernah menyaksikan sendiri keampuhan jaring tersebut, sekilas pandang Tong Hong Pek segera kenali kembali maka ia lantas berteriak beri peringatan. Si Soat Ang sendiri walaupun tidak tahu benda apakah itu tetapi menyaksikan cahaya keperakaan itu segera menyebar dan mengurung tubuhnya. Ia merasa terperanjat, sadarlah gadis ini bahwa cahaya tersebut berasal dari sejenis senjata yang luar biasa. Dengan cepat badannya menutul permukaan tanah dan menyingkir ke samping dengan gerakan secepat kilat. Sedetik kemudian jaring tadi dengan dasyatnya mengurung ke arah bawah dan mengenai sasaran kosong. Tong Hong Lui terperanjat, buru pergelangannya menggetar menyentak kembali jaring emasnya. Waktu itulah, si Soat Ang menyusup ke belakang punggungnya. Merasakan datangnya segulung angin tajam mengancam di punggungnya, Tong Hong Lui terperanjat, dalam keadaan gugup jaringnya segera dijaring ke atas kepalanya. Serentetan cahaya keperakan meluncur melewati kepala Tong Hong Lui menyambar ke belakang di mana si Soat Ang berdiri Tetapi suatu kejadian di luar dugaan kembali berlangsung pada detik terakhir tiba gadis itu meloncat mundur ke belakang. Dengan demikian jaring tadi bukannya mengurung tubuh lawan sebaliknya malah mengurung seluruh badannya dengan kencang. Hal ini membuat si Soat Ang yang menyaksikan jadi tertawa gelis sampai terbahak. Tong Hong Tong Cu jurus ini mungkin dinamakan menyebar jaring mengurung sendiri, bukan begitu jengeknya. Tong Hong Lui amat rikuh, wajahnya merah jengah semakin diejek ia berusaha meronta semakin keras, siapa sangka makin bergerak jaring itu mengurung makin kencang dan gelak tertawa si Soat Ang pun semakin keras. Berada dalam keadaan seperti ini Tong Hong Lui merasa gusar bercampur benci, tanpa memperdulikan jaring tersebut masih mengurung kepalanya, ia putar badan dan melarikan diri. Si Chen tertegun menyaksikan keadaan suaminya, ia berseru menyapa namun tak digubris terpaksa ia pun ikut kaburkan kodanya menyusul si anak muda itu. Delapan iblis tanpa tandingan pun tidak berani lebih lama lagi di sana, semua jago sama putar koda dan melarikan diri terbirit ke arah perkampungan Jiet Guacung. Menyaksikan peristiwa itu si Soat Ang tidak mengejar lebih jauh ia tertawa terbahak dengan riangnya. Mari kita kejar mereka biar ketakutan dan terkencing. Tanda seru ajaknya. Tong Hong Pek, sendiripun kegirangan setengah mati, ia mengangguk. Nona si tak nyana ilmu silatmu sedemikian lihai hingga berhasil mencapai pada puncaknya kau tahu jaring tersebut adalah milik istri kedua dari Tong Hong Pacu, kau cu dari perkumpulan Tian Li kau di wilayah Biau, Kiem Lan Hoyadanya, bahkan Tong Hong Pacu sendiri pun sulit loloskan diri dari jaring itu tak nyana kau berhasil menghancurkannya. Si Soat Ang tertawa ia naik ke atas punggung kuda lalu melirik sekejap ke arah Tong Hong Pek, ujarnya. Tidak sedikit persoalan dunia persilatan yang berhasil kau ketahui, sungguh hebat. Tong Hong Pek, membungkam, ia cuma bisa menghela nafas panjang. Kembali gadis itu menatap si anak muda si Tong Hong tajam, tiba ujarnya kembali. Kau titik-kau titik bagaimanapun juga aku merasa pernah berjumpa dengan dirimu bukankah begitu? Kita titik-kita sih pernah bertemu satu dua kali jawab Tong Hong Pek dengan hati terperanjat. Tetapi nonasi tentu tidak akan teringat akan diriku kembali. Oh oh titik-begitu gadis ini pun tidak bertanya lebih jauh. Beberapa saat kemudian Tong Hong Pek merasa hatinya jauh lebih tenang, ia balik bertanya. Nonasi, kau titik mengapa kau bisa merasa kenal dengan diriku? Aku merasa agaknya kau mengetahui segalanya tentang diriku baik kejadian tempo dulu maupun sekarang, kau seolah sudah sangat kenal dengan diriku. Tong Hong Pek terperanjat, ia tidak berani banyak bicara lagi takut rahasianya semakin terbongkar. Demikian kedua ekor kuda itu segera dilarikan secepat kilat ke arah depan dalam sekejap metu sudah tiba di depan perkampungan Jiet Guacung. Pada saat itulah dari balik perkampungan berkumandang suara gentai yang dipukul bertalu, suaranya keras sangat memekikan telinga. Bersamaan dengan bergetarnya suara gentai tersebut, pintu tengah terbuka lebar dan dari balik perkampungan pun muncul rombongan manusia. Mereka semua menunggang kuda, setelah tiba di luar pintu rombongan tadi memecah diri jadi dua bagian dan masing berdiri di samping, Dua orang yang berada di paling depan mencekal sebuah panji besar yang bertulisan kata, Butek Biengcu. Si Soatang segera tarik tali les kudanya, ia berkata, Mari kita lihat, permainan apakah yang hendak mereka? Tunjukkan. Agaknya Tong Hong Pacu telah munculkan diri, ia sambut sendiri kedatangan kita. Nonasi ujar Tong Hong Pek sambil larikan kudanya ke samping gadis itu. Walaupun ilmu silatmu sangat lihai, tetapi Tong Hong Pacu adalah seorang manusia yang banyak akal dan licik lagi pula jumlah mereka sangat banyak, Lebih baik kau bertindak hati. Apa gunanya orang berjumlah banyak asal ada jago yang lihai urusan akan lain, kita berdua boleh saja bekerja sama, Aku rasa Tong Hong Pacu tidak akan berani pandang enteng diri kita. Dalam pada itu setelah suara genta berlalu kini disusul munculnya bocah perempuan dengan memakai baju warna warni, Mereka terdiri dari dua orang rombongan yang berjalan dengan rapi, Di tangan mereka membawa pelbagai jenis alat musik dan mengalunkan irama lagu yang indah menawan. Kemudian di belakang rombongan itu mengikuti dua ekor kuda, Di atas kuda duduklah seorang lelaki dan seorang wanita, Mereka bukan lain adalah Tong Hong Pacu dan Kiem Lan Hoa. Nonasi, sudah lama kita tidak berjumpa terdengar Tong Hong Pacu menyapa dengan penuh senyuman. Benar, sudah lama kita tak berjumpa. Kalaupun selisih jarak mereka berdua masih ada beberapa tombak, Namun sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam bagaikan dua bilah pisau tajam menusuk seluruh tubuhnya. Diam si Soat Ang bergidik, namun dengan cepat ia menghibur diri, pikirnya. Lah tidak berani bergebrak melawan aku, buat apa aku harus jari kepadanya. Dalam pada itu sembari memperhatikan diri si Soat Ang, Tong Hong Pacu berkata kembali. Banyak tahun kita tak berjumpa, aku dengar ilmu silat dari nonasi telah memperoleh kemajuan pesat. Kurang ajar titik tua bangka ini, pikir si Soat Ang, Ia bukannya mengatakan ilmu silatku maju pesat, sebaliknya masih ditambahi pula dengan kata aku dengar. HMM jelas ia masih pandang enteng diriku. Mendengkol juga gadis ini, seraya sahutnya. A-a-a tidak terhitung seberapa, aku cuma melatih isi kitab dari Sempeo O Chin Keng secara kesasar selama setahun. Tanda seru. Mula ketika Tong Hong Pacu mendapat laporan yang mengatakan si Soat Ang lihai bahkan merobohkan pula batu peringatan yang besar dan berat ditambah pula ia berada bersama si manusia aneh. Tong Hong Pacu mengira ke semuanya ini atas jasa dari si manusia aneh. Sebab ia tahu kepandaian silat dari si Soat Ang tak seberapa lihai. Tetapi sekarang setelah berjumpa sendiri dengan gadis itu ia baru sadar bahwa tenaga luakangnya amat sempurna, semakin terperanjat lagi setelah mengetahui bahwa kemajuan ini berkat berlatih dengan petunjuk kitab Sempeo O Chin Keng. Dasarnya Tong Hong Pacu memang licik dan banyak akal, dengan cepat ia merubah rencana semula, ujarnya. Wah titik kalau begitu bagus sekali, nonasi mengapa tidak masuk ke dalam perkampungan dan bicara dulu? Tentu saja bagus sekali sahut si Soat Tang kegirangan, hanya saja aku takut anak buahmu masih menaruh rasa permusuhan dengan diriku. Asal aku tidak menaruh rasa permusuhan dengan dirimu, inilah yang penting. Tiba Kiem Lan Hoa yang berdiri di sisinya membentak keras. Tunggu sebentar. Air muka Tong Hong Pacu berubah hebat, ia ingin mengumbar hawa amarahnya tetapi segera dibatalkan niatnya itu. Ilmu silatmu sudah mencapai pada puncaknya terdengar Kiem Lan Hoa mencengek. Benarkah begitu tetapi sebelum kau masuki perkampungan Jiet Gwacung ini, terimalah dahulu tiga buah serangan. Si Soat Ang tertegun, namun dengan cepat sudah tertawa kembali. Siapa kau ia bertanya. Bukankah Butek Bieng Chu sudah izinkan aku masuk ke dalam perkampungan apa hakmu untuk keputusannya? Dasarnya air muka Tong Hong Pacu sudah berubah hebat. Mendengar ucapan ini ia semakin marah, dengan perasaan tidak puas ia mendengus berat. Agaknya Tong Hong Pacu merasa tidak senang hati karena maksudnya dihalangi oleh Kiem Lan Hoa. Bab 21 Tampak Kiem Lan Hoa dengan mata melotot berteriak. Apa gunanya kau bicara tak berguna, terima dulu tiga seranganku ini. Di samping pusatkan perhatiannya untuk menghadapi lawan, si Soat Ang pun tak mau hilangkan kesempatan baik ini untuk mengejek dan menggusarkan Tong Hong Pacu. Sebagai seorang gadis cerdik setelah meninjau situasi pada saat ini, ia sadar sekalipun perkataan macam apapun yang diutarakan Tong Hong Pacu tidak akan menyalahkan dia, sebaiknya akan gusar terhadap diri Kiem Lan Hoa. Maka dari itu segera ujarnya kembali. Oh oh sekarang aku paham sudah, ternyata dalam perkampungan Jiet Guacung walaupun cuma ada seorang butek bengcu, tetapi dalam kenyataan masih ada seorang bengcu yang lebih hebat lagi. Tong Hong Sian Seng kehebatanmu dalam hal ini benar tiada keduanya dalam kolong langit. Air muka Tong Hong Pacu berubah semakin mengerikan, semua orang jadi khawatir dan ngeri, mereka bisa bayangkan apa yang bakal terjadi semisalnya gembong iblis ini sampai naik pitam. Pada saat itulah terdengar Kiem Lan Hoa meraung besar, teriaknya. Jurus pertama titik Lengannya segera dibentang ke depan serentetan cahaya keperakan yang amat besar segera menyebar ke seluruh angkasa, sebuah jaring yang amat besar dengan cepat mengurung batok kepala si Soatang. Jaring ini bukan lain adalah jaring yang digunakan Tong Hong Lui untuk menghadapi si Soatang tadi, hanya saja berada dalam permainan Kiem Lan Hoa kehebatan semakin mengerikan. Di mana jaring besar itu menyambar ke bawah desiran angin tajam menderu dan memekikan telinga, kehebatannya sukar dilukiskan dengan kata. Walaupun si Soatang sudah bikin persiapan namun ia tak sangka apabila serangan dari Kiem Lan Hoa sudah mengurung seluruh tubuhnya, gadis ini sadar seandainya ia sampai terbungkus di dalam jaring, itu niscaya rencananya bakal hancur berantakan. Pada detik yang terakhir, si Soatang menjerit keras tiba badannya roboh telentang ke belakang, gerakan tubuhnya sangat aneh dan boleh dikata gerakan tersebut hanya terdapat dalam kitab Sempeo O Chin Teng Belaka. Berakoma daya bantingan tersebut amat besar, melebih seribu kati seketika itu juga munculah sebuah liang kecil di atas tanah dan badan gadis itu pun tepat terjerumus dalam liang tadi sehingga lenyap dari permukaan tanah. Kiem Lan Hoa kegirangan ia menyangka jaringan tersebut kali ini pasti berhasil mengurung mangsanya sekalipun pihak lawan telah jatuhkan diri ke atas tanah, lengannya segera dibentang hingga mencapai permukaan tanah lalu, digetar dan ditariknya ke dalam. Siapa sangka jaring itu tetap ringan, tubuh si Soatang sama sekali tak berhasil dihalaunya dengan senjata tersebut. Saat inilah Kiem Lan Hoa baru merasa terperanjat, ia tak sangka jaringnya mengenai sasaran kosong, sebab menurut. Perkiraannya jangan dikata manusia, sekalipun seekor ular kecil pun tak bakal lolos dari kurungan jaring tersebut. Menggunakan kesempatan dikala Kiem Lan Hoa masih berdiri tertegur dengan gagalnya serangan itu si Soatang meloncat bangun dari dalam liang yang dibuatnya sendiri itu sepasang telapak bergerak berbareng melancarkan dua buah serangan berantai. Serangan itu datangnya sangat cepat sukar dilukiskan dengan kata Kiem Lan Hoa jadi terperanjat buru ia bekelit ke samping coba mengelak dari ancaman tersebut. Tetapi terlambat. Beruuk serangan itu dingin telak bersarang di bawah iga Kiem Lan Hoa membuat perempuan itu berteriak keras. Bersamaan dengan teriakan tersebut tubuhnya terhuyung mundur ke belakang dan ayun telapaknya siap melancarkan serangan lagi. Tetapi ia sudah terluka dalam, tak bisa dicegah lagi darah segar menyembur keluar dari mulutnya, badannya mundur sempoyongan dan akhirnya roboh terjengkang ke atas tanah. Melihat sasarannya roboh si Soatang kegirangan setengah mati, ia segera bersuit nyering. Tong Hong Pacu sendiri pun merasa terperanjat, dari kepandayan yang diperlihatkan si Soatang barusan, ia dapat tarik kesimpulan bahwa ilmu silat yang dimiliki gadis itu benar luar biasa sekali. Eeei, titik mengapa kau-kau tidak balaskan sakit hatiku terdengar Kiem Lan Hoa menjerit lengking, ucapan itu jelas ditujukan kepada diri Tong Hong Pacu. Gembong iblis itu melirik sekejap ke arah Kiem Lan Hoa, sebagai seorang yang berpengetahuan luas hanya sekilas pandang saja ia dapat melihat wajah luka dalam yang sangat diderita. Kiem Lan Hoa sangat parah sekali, dalam setahun belum tentu bisa pulih kembali seperti sedia kala, lagi pula setelah sembuh pun belum tentu tenaga luakangnya bisa pulih seperti sedia kala. Ternyata dalam kenyataan selama ini Tong Hong Pacu selalu mengalah karena ia rada jari dengan ilmu silat yang dimiliki Kiem Lan Hoa, terutama sekali jaringnya yang luar biasa. Kini setelah ia saksikan perempuan itu terluka parah, rasa jari itu pun seketika lenyap tak berbekas. Mendengar teriakan itu, bukan saja ia tidak turun tangan malahan sambil mendengus jengeknya. Bukankah aku sudah bilang, silahkan Nonasi masuk ke dalam perkampungan Jiat Guacung untuk bercakap, tapi kau tidak mau tahu dan anggap kepandayan silatmu paling lihai, sekarang apa jadinya setelah berdual melawan Nonasi? Setelah menderita rugi apa yang harus kita bicarakan lagi. Ketika menyaksikan Tong Hong Pacu tetap berdiri di tempat semula walaupun ia sudah menggeletakkan di atas tanah, Kiem Lan Hoa sudah merasa mendongkol, apalagi setelah mendengar ucapan itu hampir-hampir saja ia tidak percaya dengan telinga sendiri. Apakah yang kau katakan teriaknya? Kau sendiri tidak tahu diri dan cari melubuat diri sendiri kau hendak salahkan siapa lagi jengek Tong Hong Pacu. Sepanjang hidup belum pernah Kiem Lan Hoa dihina orang apalagi di EJ oleh Tong Hong Pacu yang seharusnya membantu dia, hawa amarah tak dapat dibendung lagi. Ia berteriak aneh kemudian menubruk ke depan dengan ganasnya. Tindakan ini berada di luar dugaan semua orang, tak nyana setelah terluka parah ia masih sanggup menubruk ke depan, tetapi sayang sekali sebelum tubuhnya berhasil menubruk Tong Hong Pacu ia sudah roboh kembali ke atas tanah, darah segar menyembur keluar semakin deras lagi dari mulutnya. Di kala tubuh Kiem Lan Hoa terbanting ke atas tanah, tampak dua sosok bayangan manusia ia meluncur datang seraya berseru. Majikan. Gerakan tubuh kedua orang itu sangat cepat sekali, ketika mereka tiba di sisi Kiem Lan Hoa majikannya itu sudah menggeletak dengan nafas empas empis, walaupun tidak sampai pingsan namun tenaganya sudah punah sama sekali. Dua orang yang tiba pada saatnya itu bukan lain adalah Tai Kiem serta Tai Gien, dengan wajah cemas kedua orang itu berseru. Majikan kenapa kau kenapa kau? Kiem Lan Hoa tidak menjawab sebaliknya sambil menatap wajah Tong Hong Pacu serunya. Bagus, bagus sekali Tong Hong Pacu, bagus sekali. Tong Hong Pacu tidak malu disebut manusia paling licik di kolong langit, saat ini ia masih menghibur Kiem Lan Hoa dengan kata yang manis. Nio Chu menang kalah adalah kejadian biasa, setelah terluka baiklah beristirahat, jangan terlalu gusar, Tai Kiem Tai Gien cepat payang majikan kalian untuk beristirahat. Ucapan ini semakin menggusarkan Kiem Lan Hoa, ia berteriak keras setelah muntah darah kembali teriaknya sambil meronta. Tai Kiem, Tai Gien ayoh kita berangkat baik, baik majikan, kita hendak kemana? Pulang ke wilayah Biau, apakah kita harus berada? Dalam perkampungan Jiet Guacung lebih lama, ayoh cepat payang aku dan segera berangkat. Nio Chu apa perlunya kau berbuat demikian seru Tong Hong Pacu? Tetapi ia hanya berkata dan sama sekali tidak mencegah, Tai Kiem serta Tai Gien pun segera memayang tubuh Kiem Lan Hoa dan berlalu dari sana. Menanti bayangan tubuh diri Kiem Lan Hoa sudah lenyap dan pandangan, Tong Hong Pacu baru merasa hatinya lega, ia segera tertawa terbahak dan pungut kembali jaring tersebut, kemudian ujarnya. Cek cok di antara suami istri sudah merupakan suatu hal yang jamak, harap nonasi jangan mentertawakan. Semua peristiwa itu dapat disaksikan oleh si Soa Tang yang berdiri di samping kalangan, hatinya benar sangat kegembira sehingga sukar dilukiskan dengan kata, dengan adanya peristiwa itu maka ia dapat membuktikan bahwa dalam pandangan Tong Hong Pacu dia jauh lebih penting daripada Kiem Lan Hoa. Tong Hong Sian Seng kau terlalu merendah serusi Soa Tang sambil tertawa. Nonasi, jauh datang kemari tentu kau sudah lelah bukan kata Tong Hong Pacu sambil tertawa, asal kau ada maksud untuk ajak berkelahi, aku pasti akan melayaninya tetapi ilmu silat dari nonasi sudah peroleh kemajuan pesat. Seandainya kita benar bergebrak maka peristiwa ini tentu luar biasa sekali, bagaimana menurut pendapat nonasi benar bukan? Tentu saja, tentu saja, tentang soal ini Tong Hong Sian Seng bisa atur perlahan. Kalau begitu silahkan silahkan. Tong Hong Pacu kebaskan ujung bajunya dua rombongan bocah laki dan perempuan itu segera mulai membunyikan alat musiknya kembali, di tengah mengalunya irama merdu, si Soa Tang naik ke atas kuda dan masuk ke dalam perkampungan diiringi Tong Hong Pacu sebagai penunjuk jalan. Sepanjang perjalanan mereka dihormati oleh seluruh isi perkampungan yang berada di sepanjang jalan, suasana penuh diliputi oleh keheningan serta kewibawaan. Si Soa Tang yang duduk di atas kuda merasa amat bangga sekali, mereka langsung bergerak menuju ke sebuah halaman yang indah, mentereng dan megah sekali. Sahabat Pek, bagaimana menurut pendapatmu bisik si Soa Tang tiba? Nonasi, tak kusangka ilmu silatmu telah mencapai taraf sedemikian hebatnya, dalam satu jurus telah berhasil mengalahkan Kiem Lan Hoa, dengan berlalunya Kiem Lan. Hoa berarti Tong Hong Pacu telah kehilangan seorang pembantu yang diandalkan, kejadian ini benar merupakan suatu keberuntungan bagi dunia persilatan. Aku pun hendak menetap dalam perkampungan Jiet Guacung ini, akan kulihat apa yang hendak ia lakukan terhadap diriku titik. Nonasi, apa-apa maksudmu berkata demikian seru Tong Hong Pacu setelah tertegun beberapa saat. Si Soa Tang tidak menjawab, ia kembali bertanya, sahabat Pek, menurut pendapatmu berani tidak dia ajak. Aku berduel? HMM seandainya ia bermaksud ajak kau berduel maka sejak semula ia sudah turun tangan, tetapi sekarang ia tentu akan mencelakai dirimu secara diam, kau harus hati menjaga diri. Ucapan ini seketika juga membuat si Soa Tang tertegun, tapi dengan cepat ia telah menggeleng. Ayah tidak mungkin, tidak mungkin ia berani mencelakai diriku, ia tentu sedang berpikir bagaimana caranya untuk menarik aku menggabungkan dengan dirinya dan dalam perserikatan ini menduduki jabatan yang tinggi. HMM HMMM kalau ia beri jabatan wakil Beng Cu kepadaku, memandang di atas wajahnya sebagai seorang manusia penting dalam dunia persilatan aku bisa sudahi persoalan ini sampai di sini. Tong Hong Pek jadi terbelalak dengan mulut melongot, ia tidak sangka setelah kehilangan Kiem Lan Hoa sekarang muncul kembali si Soa Tang yang lihai, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Si Soa Tang bangun berdiri, ujarnya. Sahabat Pak aku ingin pergi beristirahat lebih baik kau jangan terlalu jauh meninggal diriku seperti yang kau katakan. Kemungkinan Tong Hong Pacu hendak mencelakai kita, dengan demikian kita pun bisa saling bahu-membahu. Baik Tong Hong Pek mengiakan sambil bangun berdiri pula dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Dalam pada itu setelah si Soa Tang serta Tong Hong Pek berlalu dari ruangan untuk beristirahat, Tong Hong Lui menyingkap horden dan berjalan masuk, wajahnya kucal dan kesal. Ayah bagaimana dengan ibu tanyanya, kiranya peristiwa yang terjadi di luar perkampungan Jiet Gwacung telah disampaikan seseorang kepada Tong Hong Lui. Kau kemarilah kata Tong Hong Pacu segera menggapai. Tong Hong Lui jalan mendekat, Tong Hong Pacu segera menggandeng tangannya berjalan keluar lewat beberapa halaman dan tiba di suatu tempat yang tersembunyi, waktu itulah ia baru menjawab. Bocah ibumu dengan membawa luka telah berlalu, mengapa kau tidak turun tangan membantu dirinya? Tanya Tong Hong Lui dengan alis berkerut, nadanya sangat dingin. Siapa yang bilang aku tak ada hasrat untuk turut tangan tetapi aku tidak punya keyakinan untuk menangkan dirinya. Aai.ilmu silat yang terdapat dalam kitab pusaka SMPO Chin Keng betul luar biasa sekali. Sepasang alis Tong Hong Lui, berkerut kencang, sepasang matanya berkedip dan menatap wajah ayahnya tajam, lama sekali ia baru berkata. Apa yang kau ucapkan benar atau bohong? Apa maksudmu berkata demikian? Tegur Tong Hong Pacu dengan air muka berubah membesi. Dalam hati Tong Hong Lui sudah menaruh curiga bahwa kejadian itu adalah suatu kesengajaan, namun menyaksikan perubahan air muka ayahnya anak muda ini merasa hati bergidik, ia tidak berani bertanya lebih jauh, buru ujarnya. Maksudku dengan demikian gerak-gerak kita apa bukan? Titik bukankah tidak leluasa? Tong Hong Pacu tidak menjawab, sambil bergendong tangan ia berjalan bolak-balik dalam ruangan, Tong Hong Lui pun dapat melihat ayahnya sedang merasa bingung dan otaknya kalut, terbukti setiap langkahnya meninggalkan bekas kaki yang sangat dalam di atas ubin. Tong Hong Lui menunggu beberapa saat lagi melihat ayahnya belum juga berhenti, tak sabar lagi ia bertanya. Lalu kedudukan kami. Tanda petik. Belum habis ia berkata, seolah secara mendadak Tong Hong Pacu telah teringat akan sesuatu, ia angkat kepala, berhenti dia memandang putranya tajam. Lui Jie ia menegur. Bagaimana hubunganmu selama waktu mendekat ini dengan Sitchin? Tong Hong Lui tertegun, dia jardik namun untuk sesaat tak dapat menebak apa maksud Tong Hong Pacu mengajukan pertanyaan tersebut kepadanya. Tapi ia tahu pertanyaan ini tentu mengandung maksud tertentu. Baik sekali buru sahutnya. Seandainya aku turun tangan membinasakan dirinya, bagaimana perasaanmu? Apa, apa titik sebabnya teriak Tong Hong Lui dengan nada terperanjat kami berdua hidup rukun dengan penuh kebahagiaan, aku ingin hidup berdampingan sampai akhir hayat, mengapa kau hendak membinasakan dirinya? Tidak sulit bagi kalian berdua untuk hidup rukun dan bahagia sampai akhir hayat, tetapi sayang kedudukan kita sebagai Beng Cu tiada tandingan dalam waktu singkat akan ludas dan hancur berantakan. Dasarnya Tong Hong Lui seorang pemuda cerdik, setelah mendengar perkataan itu dan putar rotak sebentar ia segera dapat meraba apa yang sedang dipikirkan Tong Hong Pacu pada saat ini. Sepasang matanya kontan terbelalak lebar, mulutnya melongo dan untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katap pun sanggup diutarakan, dalam hati ia merasa terkejut, tercengang, marah dan pelbagai perasaan lain sehingga tanpa sadar badannya mulai gemetar keras. Lama sekali ia baru berseru. Ayah kau titik kau titik. Tidak salah, aku rasa kau tentu bisa memahami maksudku bukan? Tukas Tong Hong Pacu sambil tersenyum. Dahulu bukankah kau menaruh hasrat yang amat besar terhadap diri si Soatang mengapa harus terkejut macam begini? Saat ini Tong Hong Lui sudah memahami maksud ayahnya, ia hendak membunuh si Tsien agar dirinya pergi mengejar si Soatang dan kawin dengan gadis itu. Dengan terikatnya hubungan ini, maka si Soatang tidak akan menyulitkan Tong Hong Pacu lagi sebagai bengcu tanpa tandingan bukan saja tidak menyulitkan bahkan dia merupakan seorang pembantu yang paling dasyat. Diam Tong Hong Lui menarik napas panjang, ia tahu apa yang diucapkan ayahnya selalu dilakukan tanpa gagal, tetapi ia tidak sudi mengorbankan istrinya, ia benar mencintai si Tsien dengan segenap tenaga, ia tidak rela istrinya dikorbankan demi terwujudnya ambisi Tong Hong Pacu. Maka dari itu ia tak bisa berkutik lagi, kecuali berseru, kejadian itu sudah lampau. Tetapi menurut pengamatanku, si Soatang jauh lebih cantik daripada tempo dulu. Tentang soal ini, tentang soal ini. Tong Hong Lui gelagapan, ia cuma bisa goyangkan tangannya berulang kali. Lui Jiep pikirlah baik ujar Tong Hong Pacu kembali dengan wajah serius. Kita sudah membuang banyak tenaga dan pikiran sehingga akhirnya berhasil mendapat hasil seperti ini hari, sekarang sudah terlihat batas waktu setahun telah lewat, maka kekuatan kita akan semakin besar, kita sudah bersiap menggempur seluruh partai besar, seandainya pekerjaan ini harus hancur di tangan si Soatang seorang di saat yang paling kritis bukankah terlalu sayang? Tanda tanya. Aku tahu, tetapi kita masih punya care lain untuk menghadapi dirinya, perbuatannya membuat Nona dalam perkampungan Jiet Guacung serta mendorong roboh batu peringatan tentu dengan cepat akan tersebar luas di seluruh kolong langit, seumpama kita gunakan caramu itu, bukankah kecemerlangan kita berdua akan punah dan kita malu bertemu dengan orang lagi? Mengetahui putranya menolak usul tersebut air muka Tong Hong Pacu berubah semakin mengerikan. Kalau kita tidak lakukan menurut caraku ini, apakah kau punya care lain yang lebih sempurna? Sekali tebas babat rumput ke akarnya, daripada tinggalkan bahan gurauan di mata orang lain sahut Tong Hong Lui sambil menunjukkan gerakan membabat. Tong Hong Pacu segera tertawa dingin, kau anggap aku tidak tahu care itu tetapi kau harus tahu, seandainya usaha kita itu gagal maka melukis harimau tidak jadi dan muncullah hanjing. Pepatah kuno mengatakan serangan terangan mudah diilakan serangan menggelap sukar dihindari, serahkan saja tugas ini kepadaku dan malam ini juga aku akan turun tangan, seandainya gagal, aku bisa hadapi situasi tersebut mengikuti keadaan nanti. HMM aku takut sampai waktunya untuk menghindarkan diri pun kau tidak sanggup. Tong Hong Lui tertawa girang, di atas wajahnya terlintas kebulatan tekadnya. Melihat putranya tidak setuju dengan usul tersebut, dengan hati kurang senang Tong Hong Pacu segera ulapkan tangannya. Kalau begitu pergilah untuk menjajal, jangan sampai jiwamu melayang di tangannya. Dengan kepala tertunduk Tong Hong Lui mengiakan kemudian berlalu dari tempat itu. Seorang diri Tong Hong Pacu berjalan bolak-balik dalam ruangan itu, teringat hubungan yang ngerat antara si Soatang dengan Tong Hong Pek, ia menghala napas panjang. A-a-a-i, seandainya Tong Hong Pek berada di sini dan ia pun bisa diperintah seperti Tong Hong Lui, tidak sulit. Bagaiku untuk mengatasi kesukaran ini, sayang seribu kali sayang entah Tong Hong Pek pada saat ini berada di mana. Dalam pada itu, setelah meninggalkan ruangan dengan hati berat dan kepala tertunduk Tong Hong Lui berjalan ke depan, sepanjang perjalanan ia disapa orang namun disambut dengan sikap acuh-ta'acuh. Lama sekali ia berjalan akhirnya tibalah di suatu ruangan, dari sisi tubuhnya muncul dua orang jagoan menanti perintahnya. Tong Chu Kau ada pesan apa terdengar kedua orang itu menyapa Tong Hong Lui berhenti, lalu tanyanya dengan alis berkerut. Nona si serta si manusia aneh itu tinggal di mana berada dalam halaman sebelah depan jawab kedua. Orang itu dengan suara lirih, kami sudah kirim delapan orang jago yang memiliki ilmu meringankan tubuh paling. Lihai untuk berjaga di empat penjuru tempat itu, menurut laporan si manusia aneh itu tinggal dalam ruangan sebelah dan Nona si pun telah memadamkan lampu. Bawalah aku kesana ujar Tong Hong Lui sambil tarik napas panjang. Kedua orang itu saling bertukar pandangan sekejap, kemudian salah satu di antaranya bertanya. Entah Tong Chu akan mendatangi tempat itu dengan care apa secara terbuka ataukah? Tentu saja secara terbuka, bagaimanapun juga tidak pantaskan kalau kita melakukan suatu tindakan dalam perkampungan Jiet Guacung dengan sembunyi. Kedua orang itu masih belum paham maksud ucapan dari Tong Hong Lui itu, tapi setelah atasannya berkata demikian merekap pun tidak berani membangkang lagi. Baik jawabnya hampir berbareng. Demikianlah Tong Hong Lui segera maju ke depan mengikuti di belakang kedua orang itu, tidak lama kemudian sampailah mereka di depan sebuah halaman. Di sanalah kata kedua orang itu. Suara mereka amat lirih dan cuma Tong Hong Lui seorang yang mendengar meskipun secara lapat. Pada saat itulah dari dalam ruangan tiba berkumandang suara dari si soatang siapa yang kasak kusuk di tempat luaran sepuluh orang yang di luar halaman dan bergerak gerik mencurigakan telah berhasil kutotok semua jalan darahnya. Apakah kalian datang untuk mengambil orang itu? Tong Hong Lui tertegun, walaupun ucapan dari si soatang itu tidak jelas tetapi Tong Hong Lui mengerti gadis itu sedang beritahu kepadanya bahwa orang yang mengawasi dirinya di sekitar tempat itu telah dirobohkan semua olehnya. Dengan cepat otaknya berputar, lalu serunya. Nonasi, sungguh tajam pendengaranmu, aku datang khusus untuk menyambangi nonasi. Waktu begini kau datang berkunjung, apakah tidak merasa bahwa kedatanganmu amat mencurigakan jengeksi soatang sambil tertawa dingin? Tong Hong Lui tidak menjawab sambil tertawa kering ia dorong pintu dan berjalan masuk. Tampaklah 12 orang lelaki menggeletak simpang siur di dalam halaman, biji meti mereka berputar tiada hentinya namun badan tak bisa berkutik barang sedikitpun. Tong Hong Lui pura tidak melihat adanya anak buah perkampungan jilat guat cung roboh di sana, dengan langkah lebar ia lanjutkan perjalanannya menuju ke dalam. HMM HMM titik apa maksudmu datang kemari terdengar si soatang menegur sambil tertawa dingin. Nonasi, kau adalah tamu terhormat dari perkampungan jilat guat cung kami. Ucapanmu ini semakin bau seperti kentut tukas gadis itu sambil menjengek, kalau aku adalah seorang tamu terhormat, mengapa kau utus begitu banyak orang untuk celingukan macam pencuri kesiangan? Tong Hong Lui segera tertawa panjang. Nonasi hal ini tak bisa salahkan kami, seandainya nonasi berdiam di sini kemudian tiba kedatangan seorang tamu ganas, apakah kau tidak bikin persiapan? Oh, jadi aku adalah seorang tamu ganas ruseng gadis sambil tertawa terbahak. Batu peringatan itu kami dirikan dengan kekuatan gabungan 17 orang jago lihai, tapi kemudian berhasil kau robohkan, apakah perbuatanmu ini tidak cukup ganas? Di mana kah sahabat pek? Kok tidak kelihatan? Tanda tanya. Belum sempat si Soat Ang menjawab, dari belakang tubuhnya Tong Hong Lui mendengar jawaban seseorang dengan suara yang amat dingin. Aku berada di sini. Buru Tong Hong Lui berpaling, tampaklah Tong Hong Pek Tau sudah berdiri di bawah pohon tidak jauh dan situ. Diam Tong Hong Lui bergidik juga, posisinya pada saat ini sangat tidak menguntungkan dirinya. Si Soat Ang berada di depan dan Tong Hong Pek ada di belakang, seandainya terjadi pertarungan maka ia bakal konyol. Nonasi Tong Hong Lui segera berkata sambil tertawa sudah lamakah kau kenal dengan Tong Hong Pek? Tidak lama, baru saja perkenalan. Kalau begitu sulit sekali Cai Hai ada beberapa patah kita ingin disampaikan kepada nonasi tapi seandainya Tong Hong Pek ada di sini maka titik maka hal ini kurang titik. Si Soat Ang segera mengetahui maksud ucapannya, ia angkat kepala dan berseru. Sahabat Pek, harap kau menyikir sebentar, aku hendak bercakap dengan Tong Hong Tong Chu. Tidak dengan cepat Tong Hong Pek menggeleng. Kalau ada perkataan katakan saja aku ingin turut mendengarnya. Air muka si Soat Ang berubah, namun ia cuma mendengus, sebab berada dalam keadaan seperti ini ia masih membutuhkan bantuan dari Tong Hong Pek untuk bekerja sama dengan dirinya. Pertanyaan ini membuat Tong Hong Pek tertegun, tentu saja ia tak dapat menjawab. Sebab aku adalah Tong Hong Pek. Beberapa saat lamanya ia membungkam kemudian, serunya tergagap. Nonasi titik kau. Si Soat Ang tidak menggubris dirinya lagi, sambil tertawa dingin ia lantas berpaling ke arah Tong Hong Lui. Pada waktu itulah Tong Hong Lui telah tertawa, serunya. Oh 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 titik kiranya Nonasi sedang membohongi diriku, aku lihat hubungan Nonasi dengan sahabat Pek sudah begitu erat dan rapat sekali aku rasa hubungan kalian sudah bukan hubungan biasa lagi. Merah padam selembar wajah si Soat Ang tegurnya kembali dengan suara berat. Sahabat Pek, aku ada persoalan hendak dibicarakan dengan Tong Hong Pacu. Tentu saja Tong Hong Pek pun dapat melihat bahwa si Soat Ang sudah mendongkol dan marah, tetapi ia tidak berubah pendapat, ujarnya kembali. Aku tahu kalau kalian hendak bercakap, maka aku harus berada di tempat ini. Mengapa teriak si Soat Ang, ia mulai naik pitam. Tong Hong Tong Cu, silahkan masuk katanya ia putar. Badan dan masuk ke dalam ruangan di susul Tong Hong Lui. Dari belakangnya, Tong Hong tak tahu bahwa gadis itu sudah gusar, tapi ia tetap nekat badannya bergerak dan tahu sudah menghadang di depan pintu ruangan. Kau ingin berbuat apa tegur si Soat Ang suaranya keras dan penuh dengan nada gusar. Nonasi usia.usiamu masih muda sedang di atitik. Dia adalah seorang siau jin yang banyak akal, kau mudah ditipu olehnya dengan adanya aku di sisimu maka keadaanmu jauh lebih aman. Tong Hong Lui tidak mengharapkan ikut serta hadirnya Tong Hong Pek dalam ruangan tersebut, ia segera tertawa dingin. Ilmu silat yang dimiliki nonasi amat lihai kepandainya boleh dikata sebanding dengan Beng Cu, Tong Hong Pek, kau berkata demikian bukankah Sami artinya sudah menganggap nonasi sebagai seorang bocah cilik HMM HMMM. Ucapanmu ini telah merusak pamer dan nama baik dari nonasi. Ucapan ini memanaskan hati si Soat Ang, wajahnya segera berubah, dengan meta melotot sambungnya dingin. Sahabat Pek kau boleh legakan hati aku bukan seorang bocah, tidak mungkin bisa ditipu dengan gampang. Tong Hong Lui merasa amat kegembira melihat hasutannya menemui hasil, kembali ia berseru. Nonasi ditinjau dari perhatiannya yang begitu besar terhadap dirimu, agaknya kalian titik. Bicara sampai separuh jalan, sengaja ia berhenti, sebagai seorang cerdik tentu saja si Soat Ang dapat memahami artinya. Merah padam selembar wajahnya, ia semakin gusar terhadap diri Tong Hong Pek, tiba bentaknya. Kau mau pergi atau tidak? Tidak titik jawab Tong Hong Pek, seraya menggeleng. Tiba si Soat Ang menggerakkan telapaknya melancarkan sebuah serangan ke depan, gerakannya sangat cepat laksana kilat dan tau sudah tiba di depan meta. Tong Hong Pek terperanjat belum sempat ia berkutik si Soat Ang telah tarik kembali serangannya, agaknya ia tiada. Maksud melukai si anak muda itu kecuali menggertaknya belaka. Kalau kau masih juga tak mau pergi, maka seranganku selanjutnya akan bersarang telak di tubuhmu ancamnya. Sambil berkata ia tarik lengannya dan menarik kembali serangan tersebut. Sejak berjumpa dengan si Soat Ang, Tong Hong Pek selalu mengenakan kain kerudungnya agar tidak sampai terlepas dan membiarkan gadis itu menyaksikan wajahnya yang mengerikan itu. Tapi sekarang, ketika gadis itu menarik kembali telapaknya, berdasirlah segulung angin tajam yang segera menggulung kain kerudung itu. Sebelum si anak muda itu sempat berkutik, si Soat Ang telah melihat akan wajahnya yang jelek itu tak kuasa ia menjerit lengking kemudian mundur tiga langkah ke belakang. Ketika mundur ke belokan badannya sempoyongan seakan hendak roboh terjengkang ke atas tanah, ambil kesempatan itu Tong Hong Lui segera maju memayang tubuhnya. Dalam ketidak seperti ini tidak sempat lagi bagi si Soat Ang untuk mendorong Tong Hong Lui, hatinya ketika itu benar terkejut dan merasa sangat ngeri, ia tidak menyangka orang yang selama ini bersama dirinya dan selalu berada di sisinya bukan lain adalah seorang manusia kukuei yang berwajah mengerikan. Mulutnya terpentang lebar, menanti sesaat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Menyaksikan sikap dari gadis itu, Tong Hong Pek segera mengerti apa yang telah terjadi. Peristiwa yang paling ditakuti selama ini akhirnya terjadi juga, si Soat Ang telah melihat wajah aslinya, tak ada harapan lagi baginya untuk berada sama dirinya. Teringat akan hal itu Tong Hong Pek amat bersedih hati, ia berdiri mematung dan sama sekali tak berkutik. Lama titik lama sekali, terdengarlah si Soat Ang berteriak. Kau titik kau manusia atau setan. Seria berkata lengannya segera dipentang ke depan. Tong Hong Lui yang kebetulan berada di sisinya pun merasa segulung hawa murni yang sangat luar biasa menggulung keluar, tanpa kuasa ia mundur dua langkah ke belakang, seandainya ia tidak memiliki dasar ilmu silat yang lihai niscaya ia sudah jatuh terjengkang ke atas tanah. Sementara itu si Soat Ang telah ayun sepasang telapaknya ke depan, berak, berak dua gulung angin pukulan yang mahadasyat menerjang ke depan dengan hebatnya. Dengan telak dua buah serangan tadi bersarang di atas tubuh Tong Hong Pek, tidak ampun lagi bagaikan layang putus benang tubuhnya terlempar ke arah keluar jauh. Kalau dibicarakan dari ilmu silat yang dimiliki Tong Hong Pek, tidak mungkin ia berada dalam keadaan tidak becus seperti itu, tapi hatinya sedang sedih maka sama sekali tiada tenaga perlawanan yang muncul dari dalam tubuhnya. Tubuh Tong Hong Pek mencelat ke tengah udara, bergulingan sejauh dua-tiga tombak dan akhirnya jatuh ke atas tanah. Setelah bangun berdiri, ia menghela nafas panjang, badan pun bergerak menuju ke depan, dalam sekejap metu bayangannya telah lenyap. Menanti Tong Hong Pek sudah berlalusi Soat Ang baru tarik nafas panjang, ia berpaling dan tanyanya. Sebenarnya dia seorang manusia atau setan? Sulit dikatakan, jawab Tong Hong Lui dengan hati girang. Setahun berselang manusia aneh itu pernah munculkan diri satu kali, tetapi tak seorang pun tahu mahluk macam apakah dia. Oh 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 sungguh tak ku sangka sama sekali bahwa selama ini aku telah berada bersama seorang manusia aneh yang begitu menyeramkan titik bisik si Soat Ang sambil tertawa getir. Menurut Beng Cu, di wilayah Biau terdapat sebuah pil dari sejenis binatang beracun, apabila seorang menelan pil tadi maka tenaga dalamnya akan peroleh kemajuan pesat tetapi wajahnya pun akan berubah jadi sangat jelek, contohnya macam orang aneh ini. Kalau begitu, dahulusi titik si orang aneh itu pun seperti halnya dengan manusia biasa. Tentu saja, kemungkinan besar dahulusi manusia aneh itu adalah orang yang kita kenal. Dikejutkan oleh ucapan tersebut, selisih jarak si Soat Ang dengan Tong Hong Lui pun semakin rapat, perkataan itu membuat jantung gadis tersebut berdebar keras, sebab beberapa kali ia sudah menaruh curiga kemungkinan besar orang itu pernah berkenalan dengan dirinya tapi penyelidikannya berulang kali tidak mendatangkan hasil, sekarang ia makin yakin bahwa orang aneh itu kemungkinan besar adalah kenalannya. Tetapi bagaimanapun curiganya si Soat Ang Ia sama sekali tidak menyangka kalau si orang aneh itu bukan lain adalah Tong Hong Pek. Setelah tertegun beberapa saat lamanya Ia baru berkata, AHA, tidak mungkin dia bilang dahulu hanya pernah bertemu satu kali dengan aku sewaktu berada di benteng Tianit P.O. Mengungkap benteng Tianit P.O. Tong Hong Lui pun ada bahan pembicaraan lagi, buru ia menjura dalam kepada gadis itu. Nonasi katanya, Sewaktu merawat luka di dalam benteng Tianit P.O. Aku belum pernah mengucapkan terima kasih kepadamu, harapkah suka memberi maaf. HMM kau tidak mengucapkan terima kasih aku pun sudah terima kasih pada langit dan bumi buat apa banyak bicara yang tak berguna? Tong Hong Lui tertawa. Nonasi anggap saja peristiwa di luar perbatasan adalah kesalahanku, tetapi hal ini pun tidak dapat salahkan diriku, sebab kecantikan nonasi luar biasa, seolah bidadari baru turun dari kahyangan. Teringat peristiwa yang lalu di mana Tong Hong Lui hendak memperkosa dirinya, merah padam selembar wajah si Soat Ang tapi mendengar pujian tersebut ia pun merasa sangat gembira. Dalam pada itu Tong Hong Lui telah teringat kembali akan perkataan dari Tong Hong pacu ayahnya minta ia tinggalkan si Chen untuk mendapatkan cinta dari si Soat Ang, kemudian memperistri sebagai istrinya. Rencana ini boleh dikata sangat bagus sekali bagi masa depan mereka. Dan Tong Hong Lui yakin ia dapat melakukan tugas tersebut. Tetapi Tong Hong Lui tak mau berbuat demikian, sebab ia pun punya perhitungan sendiri. Pertama, ia mencintai si Chen dengan bersungguh, ia tak mau meninggalkan gadis tersebut demi ambisi ayahnya untuk tetap mempertahankan kedudukan butek bengcunya. Kedua, ia terbayang seandainya ucapan manis yang diutarakan berhasil menyenangkan hati si Soat Ang sehingga gadis itu suka padanya dan kawin dengan dirinya, maka dengan ilmu silatnya yang begitu tinggi serta wataknya yang begitu manja, apakah ia bisa hidup bahagia sepanjang masa? Maka dari itu pandangan Tong Hong Lui jauh berbeda dengan pandangan ayahnya, ia lebih suka membinasakan si Soat Ang daripada melaksanakan rencana sesuai dengan jalan pikiran ayahnya. Dalam hati ia sudah punya rencana, asal ia berhasil membinasakan si Soat Ang lalu menggantungkan jenazah gadis itu di atas batu peringatan, maka penghinaan yang dilakukan gadis itu pun bisa dicuci dengan darahnya, nama besar butek bengcunya pun dapat dipulihkan kembali ke angkerannya. Maka melihat si Soat Ang gembira dan kewaspadaannya terhadap dia pun berkurang diam ia sangat girang. Kembali ujarnya, nonasi, setelah kau tiba di perkampungan Jilat Guacung, meskipun tidak melakukan tindakan apapun, perkampungan Jilat Guacung kami pasti akan terjadi kekacauan hebat. Apa sebabnya? Membicarakan dari kecantikan wajahmu yang mirip bidadari turun dari kahyangan, apakah kau tidak berani menjamin para jago yang banyak berkumpul dalam perkampungan Jilat Guacung kami bakal saling berebut untuk mendekati dirimu. Aku rasa mereka malah akan bertarung sendiri untuk perebutkan dirimu. Coba bayangkan apakah situasi tidak akan kacau balau tidak keruan? Oh sungguh pandai kau merayu kata si Soat Ang sambil tertawa manis. Pertemuan ini bukan merupakan pertemuan kita untuk pertama kakinya, apakah sekarang dengan dulu telah terjadi perubahan besar pada diriku? Berbeda, tentu saja berbeda, sekarang ilmu silat mulihai, wajahmu cantik kerupawan, mungkin kau adalah wanita paling cantik di kolong langit dewasa ini. Si Soat Ang tertawa cekikikan saking girangnya. Sudah-sudahlah, kau datang menengok diriku sebenarnya ada urusan apa katanya. Sementara gadis itu masih tertawa kegirangan, diam Tong Hong Lui telah ambil keluar sebatang jarum beracun dari sakunya, jarum tersebut dua cun panjangnya yang diletakkan si anak muda di antara jari tengahnya, gerak-geriknya pun amat leluasa, Jangan dikatasi Soat Ang sedang kegirangan sekalipun berada dalam keadaan waspun belum tentu bisa temukan gerak-geriknya itu. Setelah menggenggam jarum beracun di tangan Tong Hong Lui mulai merasa tegang, ia tarik napas panjang dan menjawab, Aku datang kemari tidak lain ingin menanyakan sesuatu kepada nonasi, harap nonasi suka menjawab sebaiknya. Baik, apa yang ingin kau tanyakan? Beng Cu suruh aku datang bertanya kepada nonasi, apa keperluanmu datang ke perkampungan Jiat Guacung? Pertanyaan ini semakin menggirangkan si Soat Ang, sekali lagi ia tertawa terkekeh, sebab ia merasa dengan diajukannya pertanyaan tersebut oleh Tong Hong Pak Cudus berarti gembong iblis itu tidak ingin bentrok secara kekerasan dengan dirinya, dan jelas ia ada maksud bekerjasama, hatinya tentu saja kegirangan setengah mati. Tetapi sengaja si Soat Ang berkata, Apakah kau masih belum tahu apa maksudku datang ke perkampungan Jiat Guacung? Aku datang untuk mencari gara. Nonasi kau adalah seorang gadis cerdik, datang ke perkampungan Jiat Guacung untuk cari keonaran, aku rasa bukan suatu tindakan dari seorang manusia cerdik. Baik mari kita bicara secara belakang, seandainya aku tidak bikin keonaran bagaimana sikap kalian berdua. Bagus sekali, asal nonasi berkata demikian tentu saja kami dapat merundingkan suatu kera kepadamu, aku segera akan kembali untuk beri laporan kepada Beng Cu agar dia orang tua bisa datang dan merundingkan sendiri persoalan ini dengan dirimu. Selesai berkata buru Tong Hong Lui berlalu, agaknya seolah ia sedang amat tergesa. Disinilah letak kelicikan Tong Hong Lui, di tangannya ia mencekal jarum beracun jelas dalam hatinya ada maksud mencelakai si Soat Tang, tetapi Yatik segera turun tangan sebaliknya menunjukkan sikap seolah hendak berlalu. Dengan langkah tenang, agar orang semakin tidak menaruh curiga. Dua-tiga langkah kemudian ia baru berhenti, tiba sambil putar badan serunya. Ahah titik masih ada satu persoalan lagi, hampir saja aku lupa. Persoalan apa? Ada semacam benda, Beng Cu ingin perlihatkan kepada nonasi. Si Soat Tang masih ragu benda apakah yang hendak diperlihatkan Tong Hong Pacu kepadanya, pada saat itulah Tong Hong Lui sudah menggerakkan tangannya ke depan. Tetapi pada saat yang bersamaan di bawah sorotan sinar lampu si Soat Tang temukan berkilatnya serentetan cahaya biru di ujung jari Tong Hong Lui. Sebenarnya si Soat Tang berada dalam keadaan tidak siap sedia, terhadap bokongan yang dilancarkan Tong Hong Lui boleh dikata tiada kesempatan lagi baginya untuk menghindar. Tetapi memang nasibnya belum ditakdirkan mati, dikala Tong Hong Lui hendak melancarkan serangan bokongan itulah, ia temukan sinar pantulan berwarna biru di ujung jari si anak muda itu. Meski pantulan tadi amat lemah namun cukup memberikan peringatan kepada si Soat Tang bahwa sisir tersebut berisi dari ujung jarum yang tajam dan mengandung racun amat jahat, badannya tergetar keras dan segera mundur ke belakang. Pada detik yang bersamaan Tong Hong Lui telah lepas tangan, laksana kilat jarum tadi dengan memancarkan cahaya biru meluncur ke depan. Menyaksikan datangnya ancaman, buru gadis itu menyingkir ke samping, tetapi sayang meskipun ia menghindar dengan gerakan cepat, daya luncur jarum beracun itu jauh lebih cepat, baru ia bergerak benda tajam tadi sudah mengancam datang. Walaupun begitu keadaan lumayan juga, jarum maut yang mula-mula mengancam jalan darah penting di atas dadanya, kini bersarang di atas bahunya. Si Soat Tang segera merasakan bahunya jadi kaku, hampir boleh dikata seluruh perasaannya lenyap tak berbekas. Tangannya segera menyambar ke bahu, tapi ia bertambah terkejut ternyata jarum yang ada dimaksud hendak dicabut keluar tersebut kini sudah lenyap ke dalam tubuhnya. Bila mana jarum tadi tidak cepat dicabut keluar, niscaya benda itu akan menyerang ke dalam badan dan menghancurkan pembuluh darah yang berada di sana, sekalipun tidak mati paling sedikit ia bakal cacat seumur hidup. Apalagi di ujung jarum tersebut sudah dipolesi racun yang amat keji, keadaan semakin mengerikan. Si Soat Tang jadi terkejut bercampur gusar, tangannya berturut menotok tiga buah jalan darah di atas bahunya, yaitu jalan darah enlun, ciancing serta hiehang tiga tempat, gerakannya cepat lagi sebat. Setelah ketiga buah jalan darah itu tertotok maka semua perasaan sakit atau kaku jadi lenyap, tentu saja lengan itu sendiri pun tak dapat berkutik lagi. Tetapi demikian pun ada baiknya, jarum beracun yang telah menyusup ke dalam bahunya tak dapat bergerak lebih ke dalam dan merusak pembuluh darah di sekitar sana. Mula Tong Hong Lui mengira serangannya pasti akan bersarang telak, tapi setelah disaksikan gerakan gadis itu, ia sadar bahwa serangannya meleset dan cuma melukai bahunya belaka. Rasa terperanjat yang dialami si anak muda itu tak terkirakan lagi, dengan gagalnya ia membinasakan gadis tersebut dusmerarti telah mendatangkan bencana bagi mereka. Berada dalam keadaan seperti ini, ia tak dapat berpikir panjang lagi, bajunya disingkap dan sebilah pedang lemas sepanjang dua depa sudah dicabut keluar, pedang itu adalah hadiah seorang siluman sakti dari laut selatan. Tong Hong Lui putar pergelangan, pedang tersebut disertai desiran angin tajam langsung menusuk ke depan. Si Soat Ang baru selesai menotok jalan darahnya, tak mungkin baginya untuk menangkis buru badannya bergerak menghindar ke samping. Siapa sangka ketika itulah serangan pedang yang mula menusuk ke depan telah tunjukkan perubahan, tiba arahnya berubah dan mengancam kiri kanan tubuhnya. Pada saat ini si Soat Ang benar teramat gusar, lengan kanannya tak dapat bergerak, gerak gerik pun kurang lincah, menyaksikan datangnya serangan amat gencar, sekali lagi ia berkelit lalu mencabut keluar sebatang tusuk kode emas dari rambutnya. Dalam keadaan terdesak ia tak dapat mencabut senjata lain kecuali tusuk kode emas itu, dengan membawa. Desiran tajam benda itu segera berkelebat ke arah depan menyambut datangnya serangan pedang lawan. Tiling titik di tengah bentrokan Yaring, cahaya tusuk kode emas itu tepat membentur di atas ujung pedang tersebut. Walaupun terluka, tenaga dalam yang yang tersalur keluar lewat tusuk kode emas itu masih amat luar biasa. Tong Hong Lui yang menyangka dalam serangan ini pasti akan merebut kemenangan jadi sangat kaget ketika ia saksikan senjatanya jadi melengkung dan badannya tergetar keras oleh bentrokan tersebut sehingga mundur selangkah ke belakang. Pikiran kedua belum lewat, pedangnya yang melengkung telah menggetar balik ke asal semula, getaran ini cukup keras membuat Tong Hong Lui menjerit kesakitan, pergelangannya jadi pecah, darah segar mengucur keluar dengan derasnya dan pedang itu pun tak sanggup dicekal lagi, diiringi suara Nyaring segera jatuh ke atas tanah. Rasa kaget dalam hati Tong Hong Lui sukar dilukiskan dengan kata, dalam keadaan gugup ia masih sanggup melirik sekejap ke arah si Soat Ang tapi dengan cepat ia berteriak keras, bagaikan bertemu dengan memedi ia putar badan lalu melarikan diri terbirit. Walaupun sangat cepat Tong Hong Lui melarikan diri, tapi si Soat Ang tidak ingin lepaskan si anak muda begitu saja, ia bersuit Nyaring kemudian bagaikan seekor burung elang menubruk ke depan. Walaupun lengannya tergantung ke bawah dan tak berkutik namun telapak kirinya masih amat lihai, ketika menubruk ke bawah kelima jarinya dipentang lebar dan menyertai pula desiran angin tajam. Tong Hong Lui kaget, ia merasakan segulung hawa tekanan yang besar menghantam datang, buru ia angkat kepala, tampaklah bayangan jari si Soat Ang Tau sudah di depan mata. Nonasi, teriak Tong Hong Lui dengan amat terperanjat. Kata ampun belum sempat diutarakan keluar, pundaknya terasa sakit, kelima jari si Soat Ang Tau sudah mencengkeram erat. Ketika itu si Soat Ang benar teramat gelusar tenaga dalam yang dikerahkan pun tidak tanggung, begitu berhasil mencengkeram di atas pundak lawan segera berbunyilah gemeretukan yang amat nyaring, sekalipun Tong Hong Lui sudah kerahkan tenaga untuk melawan, tak urung ia merasa kesakitan juga sehingga merasuk ke tulang sum-sum. Walaupun begitu Tong Hong Lui masih merasa beruntung sebab serangan ini hanya ditujukan ke atas bahu, seandainya kelima jari lawan bersarang di atas batok kepalanya, niscaya selembar jiwanya sudah melayang sejak semula. Nonasi, Serunya kembali dengan nafas terengah harapku suka ampuni selembar jiwaku. Dua kali teriakan keras Tong Hong Lui serta suitan nyaring si Soat Ang telah menggemparkan perkampungan Jiet Gwacong, dalam sekejap meteswasana di sekitar sana jadi gempar dan hiruk pikuk, entah berapa banyak orang telah muncul sambil membawa obor bahkan ada puluhan orang banyaknya mulai mengurung sekeliling tembok pekarangan. Sorotan cahaya obor menerangi seluruh penjuru dan segala sesuatu yang terjadi dalam halaman itu pun dapat. Kelihatan jelas, tampak air muka Tong Hong Lui pucat pias sebagai mayat, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya, keadaan si anak muda itu mengenaskan sekali. Menyaksikan keadaan tersebut, para jago jadi terkejut bercampur bingung, mereka tak berani berkutik dan tak ada yang berani meluruk ke depan, beberapa orang di antaranya segera lari memberi laporan kepada Tong Hong Pacu serta si Chen. Si Soat Ang tidak terkejut atau kaget dengan munculnya para jago, ia malah kelihatan sangat gembira. Saat ini Tong Hong Lui sudah terjatuh ke tangannya, lagi pula racun yang mengeram di atas bahu kanannya telah berhenti menyusup, ia tahu untuk sementara waktu tak ada bahaya yang mengancam dirinya. Maka gadis itu lantas mendongak dan tertawa dingin, jengeknya. Eeei mana Tong Hong Pacu kenapa tidak datang? Apakah ia sudah tidak maunya waputeranya lagi nonasi, harap ampuni selembar jiwanya. Tanda petik, jengekan itu disahuti oleh seseorang dari tempat kejauhan, suara itu berasal dari Tong Hong Pacu dan dalam sekejap pun ia sudah berada di tempat itu, gerakan tubuhnya sangat cepat sukar dilukiskan dengan kata. Ketika mengucapkan kita nonasi, ia masih berada di tempat sangat jauh tapi ketika ucapan terakhir di ucapkan terdengar deruan angin tajam menyambar lewat, sesosok bayangan tubuh telah menyambar lewat batok kepala para jago dan tahu sudah berdiri di tengah halaman. Begitu tiba di sana, Tong Hong Pacu segera menuding Tong Hong Lui sambil menegur. Binatang cilik, Apa yang kau lakukan berani benar mencelakai nonasi? Berada dalam keadaan seperti ini Tong Hong Lui dibikin gelagapan untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sedang si soatang segera tertawa dingin. Mencelakai diriku, Tidak terhitung seberapa, ia cuma melepaskan sebatang jarum beracun kepadaku, menurut pikirannya tentu saja ia hendak sambituluh hatiku, sebab kalau jarum beracun itu bersarang telak di atasuluh hatiku maka nyawaku pasti melayang tetapi sayang ia tidak becus, serangannya hanya bersarang di atas bahuku. Air muka Tong Hong Pacu berubah hebat. Apa jarum beracun serunya? Be.Benar.Sahu Tong Hong Lui Ketakutan Se.Titik sebatang jarum yang ku dapat dari perkumpulan mokau dari wilayah, se-sebatang jarum peninggalan dari Kiem Ciam Sinbo, air muka Tong Hong Pacu berubah semakin hebat, tubuhnya kelihatan menggigil. Walaupun si soatang sendiri tidak tahu macam apakah jarum beracun peninggalan dari Kiem Ciam Sinbo tersebut, namun dari perubahan wajah Tong Hong Pacu, ia tahu bahwa kejadian tersebut tentu luar biasa racun yang bersarang di tubuhnya pasti lihai sekali. Lalu bagaimana baiknya gadis itu segera berteriak, kelima jarinya yang mencengkeram tubuh Tong Hong Lui semakin diperketat. Tong Hong Pacu maju beberapa langkah ke depan, apabila pada saat ini ia melancarkan serangan miscaya si soatang tak berdaya, sebab tangannya yang satu sudah kaku tak dapat bergerak sedang tangan lain digunakan untuk mencengkeram tubuh Tong Hong Lui. Maka ketika menyaksikan Tong Hong Pacu maju ke depan, ia lantas menghardik. Berhenti kalau kau tidak inginkan jiwa putramu lagi, silahkan maju ke depan selangkah lagi. Ayah buru Tong Hong Lui berteriak.